Anak sekolah mana yang gak tau cara bikin hadiah kayak gini karena cara yang super gampang banget cuma satu aplikasi aja dan juga pake handphone Selain bikinnya gampang ini juga low budget jadi cocok banget buat temen-temen yang lagi cari-cari ide usaha yang masih kuliah atau juga masih sekolah Sebelum masuk ke tutorial selanjutnya jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe supaya ke depan aku terus semangat bikin konten yang insya Allah bermanfaat Pertama-tama temen-temen langsung aja masuk ke aplikasinya nama aplikasinya yaitu kanva disini aku menggunakan kanva yang pro ya Dan disini tinggal dipilih aja untuk kanvasnya aku pilih kanvas yang ini dan temen-temen bisa lihat disini aku menggunakan elemen apa aja Temen-temen bisa lihat ya keyword yang aku masukkan di atas di video ini Kalau mau template yang samaan boleh gabung di saluran aku yang ada di instagram Etulan Yuliana biasanya aku suka bagi-bagi template disana Kalau udah kayak gini langsung aja aku cetak disini aku mencetaknya menggunakan kertas fotoglossi yang ukuran 4 Satu lembar kertas fotoglossi bisa jadi 2 background untuk mini buket kayak gini Untuk background ini aku pilih ukuran 10 x 20 cm Atau temen-temen bisa sesuaikan dengan ukuran buket bunga mini yang akan temen-temen buat Dimana aku beli kertasnya temen-temen bisa lihat aja di kanjang sebelah kiri ya Setelah itu aku juga bikin topper untuk buket bunga mininya Nah ini gambar-gambar yang aku gunakan Kalau temen-temen mau samaan boleh nanti cek aja di saluran aku yang ada di instagram ya Karena bikin toppernya cukup gampang banget disini temen-temen Tinggal aja pilih tusuk sate atau juga tusuk gigi Lalu dililit dengan lakban seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dia untuk topper bunga mininya Gimana gampang banget kan buatnya Sekarang langsung aja disini aku mau bikin bunganya Temen-temen bisa gunakan bunga artificial Atau bikin sendiri kayak aku gini Tutorial lengkapnya temen-temen bisa cari-cari aja deh di instagram Atau juga di youtube Itu banyak banget yang bikin tutorial kayak gini Aku cuma bikin seadanya aja Nah aku bikin beberapa bunga gitu Terima kasih telah menonton Ini dia hasilnya bunganya aku bikin sendiri Nah temen-temen bisa gunakan juga bunga artificial Atau juga bunga hidup Pokoknya terserah bebas kalian ya Bagian tangkai bawahnya bisa gunakan juga Kayak tusuk gigi atau juga tusuk sate Dan dililit dengan lakban hijau seperti yang tadi Atau juga seperti bikin tupper Dan kalau udah semuanya bunganya dirangkai Sekarang langsung aja nih kita bikin bukan bunga mininya Disini aku sudah siapkan juga Karton padi dan kertasnya aku cetak Disini karton padi dan juga kertasnya Aku tempel menggunakan double tape Sepertinya ada di video ini ya Tujuan karton padinya adalah supaya nanti Bukit bunga mininya itu koko Gak letoh ya atau juga Gak melengkung ke dalam Atau juga gak melengkung ke belakang Karton padinya bisa temen-temen ganti Menggunakan kardus bekas Atau apa aja yang koko Yang penting tidak meleot Dan cara merekatkan keduanya Disini aku menggunakan double tape Atau juga bisa temen-temen gunakan lem fox Atau juga lem lilin Kalau udah disini aku juga siapkan Spons bunga Temen-temen bisa gunakan kardus bekas Atau gabus bekas Dan aku lapisi dengan Apa ya namanya Pokoknya ini kayak kertas gitu Kertas bunga Aku lapisi Temen-temen bisa gunakan juga Kertas HVS untuk melapisinya Dan aku akan tempel di bagian atas Dari background gambar yang udah aku cetak tadi Dilanjut dengan merangkai bunga Dan juga toparnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan part terakhirnya Disini aku tambahkan juga gantungan seperti ini Aku disini menggunakan pita Ini pita yang ukuran kecil Atau temen-temen bisa gunakan juga Seperti tali goni Atau juga pita ukuran besar Bebas terserah kalian Disini aku merekatkannya Cukup menggunakan lem lilin seperti ini So inilah hasilnya Ide usaha untuk anak sekolahan Atau juga untuk anak kuliah Yang low budget banget Selain low budget Cara bikinnya juga gampang banget Cukup pakai satu aplikasi Dan handphone aja Untuk detail harga Dan juga barang-barang yang aku gunakan Di video ini Bisa temen-temen cek di description box aku Nanti aku cantumin semuanya disana ya Jangan lupa like dan komen Kalau kalian suka dengan video ini Dan juga share ke temen-temen kalian Siapa tau nih video ini bermanfaat Buat temen-temen kalian Lagi cari-cari ide usaha Akhir kata Assalamualaikum Dan sehat-sehat semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton